Tarisaman merupakan salah satu kesenian kebanggaan Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Bukan soal keindahan gerakan dan syair yang dilantunkan oleh penarinya. Namun lebih daripada itu, tarisaman telah mendarah daging dalam kehidupan seluruh masyarakat Gayo. Apa sebenarnya hakikat dan makna tarian saman bagi kehidupan orang Gayo? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Aceh memang terkenal dengan banyak hal. Tak terkecuali seni budayanya, yang telah ditetapkan UNESCO pada tahun 2011 menjadi warisan milik dunia, yaitu Dance of Thousand Hands atau Tarisaman. Tepatnya di kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Luwes, berlangsung tradisi berjamu Saman Roa-Loroa Ingi atau Saman Dua Hari Dua Malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian festival budaya saman yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Festival yang mempertandingkan tarian saman di sebelas kecamatan dan sebelumnya sudah diawali dengan prosesi adat mengundang Bebujang atau pemuda Gayo dari kampung lain. Hari ini, kampung Reje Pudung menyambut dengan meriah kedatangan serinan atau sahabat mereka dari kampung Meloak. Usai acara penyambutan, saatnya para Bebujang yang menjadi tuan rumah mencari serinan dan membawanya pulang ke rumah. Selama beberapa hari ke depan, serinan akan menjadi tamu agung bagi yang menjamu atau sukut sepangkalan. Ini isiannya, kalau kita ikuti persahabatan itu, bagaimana hubungan persahabatan? Persahabatan itu isiannya kalau pesta hidup meski... Ataupun mati, kita tetap mengundang-ngundang kalau persahabatan sama? Kalau udah kayak gini kami, anak abang ini sama anakku gak boleh lagi kawin. Secara adat gak boleh? Secara adat, karena itu udah bilang kakak tadi, satu darah ya kan? Saman, kesenian rakyat yang telah mendarah daging dalam kehidupan orang Gayo. Begitulah arti saman bagi Adnan, seorang penari saman. Tanpa berlatih khusus pun, secara alami ia mampu menggerakkan kepala, seirama nada yang tercipta dari tepukan tangan ketubuhnya. Bakat alami dan pengaruh lingkungan ini juga menurun kepada kedua anak lelakinya. Tradisi bejamu saman dan budaya berserinan secara turun-temurun memberinya banyak saudara baru dan membuatnya menjadi keluarga yang besar. Acara bejamu saman menjadi pesta rakyat. Saman berasal dari bahasa Arab, yaitu samanun yang bermakna seni kedelapan. Sejarahnya sudah ada jauh sebelum kedatangan Sheikh Saman sekitar abad ke-14 Masehi dan dikenal dengan pok atau tepuk aneh. Sang pemuka agama kemudian menjadikan tarian ini sebagai media dakwah yang cair-cairnya berisi kalimat tauhid dan puji-pujian kepada sang pencipta. Dipimpin oleh penangkat atau imam, para penari saman yang berjumlah ganjil ini harus menyatukan wiraga, wirama, dan wirasa di hadapan para dewan juri yang akan memberikan penilaian apakah tari saman yang mereka bawakan sesuai ketentuan tradisi. Penampilan saman diselingi dengan tari binas. Penari binas terdiri dari 10 sampai 12 orang. Setelah berlangsung semalaman suntuk, tari saman berlanjut ke siang harinya. Susunan formasi penari saman memiliki arti dan peranan masing-masing. Di sini, Adnan bertindak sebagai Sheikh atau imam yang memimpin dan mengatur gerakan setiap anggotanya. Di sebelah kiri kanan imam adalah pengapit yang menjadi wakil sang imam. Kemudian di sebelah keduanya adalah penyepit yang menjadi penyokong kekuatan bagi pengapit. Sementara di ujung paling kiri kanan bertindak sebagai penopang dan yang selebihnya adalah anggota. Sungguh luar biasa formasi dari susunan penari saman ini. Inilah nilai filosofi saman yang seharusnya kita amalkan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebenarnya tetap melaksanakan sebagaimana yang aslinya. Akan tetapi banyak yang sudah dari pemuda, dari pesertanya, banyak yang sudah tidak menghayati. Seperti kalau dulu misalnya sairnya lebih mendalam, kalau sekarang agak sedikit sairnya terlalu terbuka. Kalau dulu masih secara halus. Tari saman adalah maha karya dari kecerdasan manusia gayo yang tercipta dari interaksi budi luhur mereka dengan alam di sekitar. Tari saman menggambarkan bahwa kita Indonesia hanya dapat maju jika bersatu. Nilai filosofis kehidupan yang terkandung di dalam tarian inilah yang membuat tari saman tidak hanya milik Indonesia tetapi dunia. Terima kasih telah menonton!